Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang pecahan Kali ini kita akan belajar untuk membandingkan pecahan Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya Perhatikan, disini ada contoh ya Ada 4 buah contoh Sebelumnya, untuk membandingkan pecahan Kalian perlu tahu tentang simbol-simbolnya Disini kita pakai simbol yang pertama Seperti ini Ini adalah simbol dari Lebih besar Terus yang ini adalah Kebalikannya Lebih kecil Dan yang ini sudah kalian tahu ya Yaitu simbol Sama dengan Baik, kita akan mulai mengerjakan dari contoh yang A Disini ada 1 per 5 dan 1 per 6 Bagaimanakah cara mengerjakannya Atau bagaimanakah cara membandingkannya Caranya cukup mudah Kita kalikan silang antara Pembilang dengan penyebut ya Secara bersilangan Jadi contohnya Pembilang 1 ini Kita kalikan dengan penyebut 6 Secara bersilangan 1 dikalikan 6 Sama dengan 6 Lalu gantian Lalu gantian yang ini Pembilang 1 ini Kita kalikan dengan Penyebut 5 1 dikalikan 5 Sama dengan 5 Sudah ketemukan Sekarang 6 dan 5 Itu Lebih besar atau lebih kecil Atau sama dengan 6 itu Lebih besar ya Jadi 6 Lebih besar daripada 5 Kalau kita kembalikan kepecahannya Jadi 1 per 5 Itu lebih besar daripada 1 per 6 Mengerti? Baik ya Kita lanjut ke contoh yang B Disini ada 1 per 5 Dan 1 per 3 Caranya sama Seperti yang A Jadi kita kalikan silang Pembilang dengan penyebut Jadi kita kalikan Pembilang 1 ini Dengan penyebut 3 1 dikalikan 3 Sama dengan 3 Lalu gantian sekarang Ini Pembilang 1 Kita kalikan dengan Penyebut 5 1 dikalikan 5 Sama dengan 5 3 dan 5 Itu Lebih besar Lebih kecil Atau sama dengan 3 itu Lebih kecil Daripada 5 Jadi Kalau kita kembalikan Kepecahannya 1 per 5 Itu lebih kecil Daripada 1 per 3 Mengerti? Kita lanjut Ke contoh yang C Disini ada 1 per 2 Dan 1 per 5 Caranya sama Kita kalikan silang Antara Pembilang dengan Penyebut Jadi kita kalikan 1 Pembilang 1 Dikalikan penyebut 5 1 Dikalikan 5 Sama dengan 5 Lalu gantian sekarang Ini Pembilang 1 Pembilang 1 Kita kalikan dengan Penyebut 2 1 dikalikan 2 Sama dengan 2 5 dan 2 Itu bagaimana? 5 itu Lebih besar Lebih kecil Atau sama dengan 5 itu Lebih besar Daripada 2 Jadi kalau kita Jadi kalau kita Kembalikan ke Pecahannya 1 per 2 Itu lebih besar Daripada 1 per 5 Mengerti? Kita lanjut Ke contoh yang terakhir Caranya sama Langsung ya Pembilang 1 Kita kalikan dengan Penyebut 2 1 dikalikan 2 Sama dengan 2 Lalu yang ini Pembilang 1 Kita kalikan dengan Penyebut 6 Secara bersilangan 1 dikalikan 6 Sama dengan 6 2 dan 6 Itu bagaimana simbolnya? 2 itu Lebih besar Lebih kecil Atau sama dengan 2 itu Lebih kecil Daripada 6 Jadi kalau kita Kembalikan ke Pecahannya 1 per 6 Itu lebih kecil Daripada 1 per 2 Mengerti? Baik ya Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya Pada kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini Kita akan belajar Matematika Materinya Tentang pecahan Kali ini Kita akan belajar Untuk membandingkan pecahan Biar lebih mudah Mari kita langsung Ke contohnya Perhatikan disini Contohnya Ada 4 ya Sebelumnya Untuk membandingkan pecahan Kalian perlu tahu Simbol-simbol berikut Simbol yang ini Adalah Simbol dari Lebih besar Terus Simbol yang ini Itu kebalikannya Lebih kecil Dan yang ini Kalian pasti sudah tahu Yaitu Simbol dari Sama Dengan Sekarang kita mulai Dari yang A 1 per 2 Dan 1 per 3 Bagaimana Cara membandingkan Kedua pecahan ini Caranya Cukup mudah Kita kalikan saja Antara pembilang Dengan penyebut Tetapi secara Bersilangan Jadi Pembilang 1 ini Kita kalikan Dengan penyebut 3 Secara bersilangan ya 1 dikalikan 3 Sama dengan 3 Lalu gantian sekarang Pembilang yang ini 1 kita kalikan Dengan penyebut 2 Secara bersilangan juga 1 dikalikan 2 Sama dengan 2 Jadi sekarang Sudah ketemu 3 dan 2 3 itu Lebih besar Lebih kecil Atau sama dengan 3 itu Lebih besar Daripada 2 Jadi Kalau kita kembalikan Kepecahannya 1 per 2 Itu Lebih besar Dari 1 per 3 Mengerti? Kita lanjut Ke contoh yang B 1 per 3 Dan 1 per 4 Caranya sama Kita kalikan Cara bersilangan Pembilang dengan penyebut Jadi Pembilang 1 Kita kalikan dengan penyebut 4 1 dikalikan 4 Sama dengan 4 Lalu sekarang gantian Pembilang 1 yang ini Kita kalikan dengan penyebut 3 1 dikalikan 3 Seperti yang A Dan juga yang B Kita kalikan secara bersilangan Pembilang dengan penyebut Jadi Pembilang 1 Kita kalikan silang dengan penyebut 2 1 dikalikan 2 Sama dengan 2 Lalu yang ini Gantian Pembilang 1 Pembilang 1 Kita kalikan dengan penyebut 4 1 dikalikan 4 Sama dengan 4 Sekarang Sudah ketemu 2 dan 4 2 itu Lebih besar Lebih kecil Atau sama dengan 2 itu Lebih kecil ya Daripada 4 Jadi Kalau kita kembalikan ke Pecahannya 1 per 4 Itu lebih Kecil Daripada 1 per 2 Mengerti? Kita lanjut ke contoh yang terakhir Disini ada 1 per 4 Dan 1 per 5 Kita gunakan cara yang sama ya Seperti yang A B Dan juga C Kita kalikan silang antara Pembilang dengan penyebut Jadi yang ini Pembilang 1 Kita kalikan dengan Penyebut 5 1 dikalikan 5 Sama dengan 5 Terus gantian sekarang Pembilang 1 Kita kalikan dengan penyebut 4 1 dikalikan 4 Sama dengan 4 Terus 5 ini Lebih besar Lebih kecil Atau sama dengan 5 itu Lebih besar Daripada 4 Jadi Kalau kita kembalikan Ke pecahannya 1 per 4 Itu lebih besar Daripada 1 per 5 Mengerti? Baik ya Jika ada pertanyaan Atau ada kesulitan Kalian dapat bertanya Pada kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih